Intro Salah satu calon anggota legislatif usia termuda dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk DPRD Provinsi Kepri, Heng Jin Gui ternyata merupakan aktivis yang berjuang demi pendidikan dan kesehatan. Jauh hari sebelum terdaftar sebagai caleg untuk pemilu 2019 nanti, kader PSI ini telah aktif membantu ratusan anak bermasalah atau putus sekolah di Batam setiap tahunnya. Selain itu, juga turut aktif dalam kegiatan sosial dan kesehatan dengan membantu pengobatan bagi ratusan keluarga yang tak mampu. Caleg Provinsi Kepri berusia 27 tahun dari PSI, Heng Jin Gui, mengatakan menjadi caleg adalah untuk merebut peluang dan kewenangan yang lebih bagi perjuangannya terhadap pendidikan dan kesehatan, bukan untuk menggapai kekuasaan atau sebuah akreditasi. Terutamanya membantu pendidikan, mengajak masyarakat semua menyekolokan anaknya, dan kita akan menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kedua adalah masalah kesehatan tentang BPJS, KIS, dan KIP yang masih sangat disayangkan, masih mengalami kendala tidak terlalu besar, tapi beberapa kalangan mengalami masalah. Saya bukan mengubar janji, tapi kerja-kerja saya nyata dan bisa diuji coba, bisa dilihat. PSI memberi peluang bagi generasi muda untuk berbicara, memberi kesempatan orang yang biasa saja untuk berpendapat. Salah seorang ibu rumah tangga di Batam, Angelina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Heng Jin Gui karena anaknya sekarang sudah bisa bersekolah. Anak tersebut sudah berusia 10 tahun, namun belum pernah menikmati haknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah akibat tidak memiliki biaya. Anak saya nama Rifal. Dia umur 10 tahun. Sebenarnya dia sudah kelas 4 SD, tapi sampai sekarang dia belum sekolah karena kami turun rampun. Jadi kami harap yang bisa menolong kami untuk dia bisa mendapatkan ini. Menurut Heng Jin Gui, usia muda bukan merupakan indikator bagi kemampuan seseorang untuk berkarya dan berpolitik. Dia memilih berjuang melalui PSI karena adanya semangat anti korupsi dan intoleransi yang dibangun oleh generasi muda dengan memberikan kebebasan berpendapat dan hak yang sama kepada setiap orang. Dari Batam ke Pulau Neriau, Andri Sofian, Trilberato TV, salam di Batam.